Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah praktikum semua, hari ini kita akan praktikum menggunakan aliran darah pada ekor ikan bumi Ada pun tujuan pada praktikum hari ini adalah membedakan macam-macam tubuh darah pada ekor ikan bumi Untuk alat dan bahan pada praktikum ini, kita menggunakan jari ikan Lalu ada glass object Tisu Ada mikroskop Dan ada ikan bumi Dan yang terakhir ada alkohol Selanjutnya kita akan memasuki cara kerja prasai pada praktikum hari ini Baik lanjut ke cara kerja Yang pertama, ikan bumi diambil Lalu diletakkan di atas dalam subject Untuk membuat ikan tak sadar pada bajan kepala ikan bumi diberi tisu yang sudah dicukupkan ke dalam alkohol Untuk membuat ikan tak sadar pada bajan kepala ikan bumi diberi tisu yang sudah dicukupkan ke dalam alkohol Setelah beberapa saat dan ikan bumi tidak sadar, ikan bumi diamati di bawah mikroskop Dan dilihat pengguluh darah pada bagian ekonnya Selanjutnya kita akan setak hukum mengenai penutapan golongan terang Ada pun tujuan tetak hukum ini adalah Praktiknya dapat memahami dan mempelajari Golongan darahnya dan reaksi agung ringan Ada pun alat dan bahan yang digunakan adalah Alkohol Lalu ada serum anti A, serum anti B, dan serum anti D Lalu ada jarum lanset dan pennya Lalu ada pertas golongan darah Baiklah, selanjutnya langsung kita mulai Untuk langkah pertama adalah Tangan dibersihkan menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol Kemudian ditusuk menggunakan blood lanset Darah pada hapusan pertama dihapus terlebih dahulu Kemudian Empat tetes darah diteteskan ke kertas golongan darah Kemudian pada kertas golongan darah Diberikan serum sesuai dengan antinya Pada kolom pertama Diberikan serum A Untuk melihat anti A Diteteskan sebanyak 2 tetes Kemudian pada kolom anti B Diberikan serum B Sebanyak 2 tetes pula Kemudian pada anti RH Ditetesi oleh serum D Sebanyak 2 tetes Setelah itu kita akan melihat beberapa saat Apabila terjadi gumpalan di anti A Tetapi tidak terjadi gumpalan di anti B Ataupun anti AB Berarti orang tersebut memiliki golongan darah A Sementara apabila Dia menggumpal di anti B Tetapi tidak menggumpal di anti A Berarti orang tersebut memiliki golongan darah B Sementara apabila dia menggumpal Di kedua anti A dan anti B Berarti orang tersebut memiliki golongan darah AB Untuk anti-D, apabila di serum D dan di kolom anti-RH itu terdapat penggumpalan, berarti orang tersebut memiliki resus positif. Untuk melihat terjadinya penggumpalan atau tidak, darah yang sudah diberi serum diaduk-aduk menggunakan susuk gigi yang tersedia. Dapat dilihat, pada hasilnya terjadi gumpalan di anti-A, sementara tidak terjadi gumpalan di anti-B. Hal ini menunjukkan, sodara Aldi memiliki golongan darah A dengan resus positif, berarti golongan darah sodara Aldi adalah A positif. Praktikum selanjutnya, kita akan membahas mengenai penetapan waktu koagulasi darah. Adapun tujuan praktikum ini adalah, praktikan dapat mempelajari dan memahami waktu koagulasi darah, serta dapat membuktikan adanya benang fibrin yang berperan saat koagulasi darah. Adapun alat dan bahan ini dapat adalah, tentu sedikit, jarum lancet, gelat objek, alkohol, ikut, mikrotok, dan apuai. Baik, kita masuk ke cara kerja mengenai penetapan waktu koagulasi darah. Pertama, alat dan bahan disiapkan. Yang kedua, ujung jari dipersihkan dengan alkohol 70%. Jika sudah, ujung jari lalu ditusuk dengan jarum lancet. Darah pada hapusan pertama dihapus menggunakan tisu, baru kemudian diambil darah kedua dan diusapkan di ujung gelas objek. Jika sudah, buat preparan hapusan swab dari ujung satu ke ujung lainnya menggunakan tisu ini. Preparan selanjutnya diamati di bawah mikroskop dan jangan lupa sebelumnya stopwatch dihidupkan. Kemudian diamati menang-menang bifrin yang ada pada preparan hapusan swab dari ujung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!